Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebangkidiw Pada kesempatan video ini, saya akan bagikan tutorial cara menggunakan Extreme Mini GUI STB OpenWRT Ini khusus pemula ya teman-teman, jika teman-teman sudah mengikuti di video-video saya sebelumnya Di channel Gebangkidiw, tentu sudah tidak heran lah ya, sudah tidak asing lagi dengan Extreme Mini GUI Di channel ini juga sudah saya bahas tentang cara installnya teman-teman Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini Teman-teman, jika masih bingung untuk cara menggunakan Extreme Mini GUI di STB OpenWRT Silakan teman-teman, tonton saja video ini sampai full ya Tolong jangan di-skip ya Karena di-skip sedikit saja teman-teman bisa fatal ya Atau nanti bisa terjadi error ya Nanti di video ini saya akan buatkan cara menggunakan SSL, lalu Trojan, VPN, maupun Extreme Mini Maupun FAMES ya teman-teman maksudnya Dan untuk cara membuat akunnya teman-teman ya Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya Silakan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini makin berkembang Dan saya jauh lebih semangat untuk membuat konten-konten video seputar STB OpenWRT Oke, let's go Oke teman-teman, dan pastikan teman-teman sudah ada ya Sudah ada Extreme Mini GUI Sekali lagi untuk cara install manualnya Teman-teman bisa cek di video ini Untuk cara install manual ya teman-teman Ataupun teman-teman mau menggunakan firmware Ya, firmware yang sudah ke-include Yang sudah terpasang Extreme Mini GUI Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya Namanya Just OpenWRT Ini firmware original pullstone teman-teman Namun saya install beberapa tool saja Seperti Extreme Mini GUI Maupun Sadosok saja teman-teman Karena supaya jauh lebih ringan dan stabil ya Oke teman-teman Pertama kita akan buat akun SSH SSL ya Yang pertama teman-teman Untuk membuat akun SSH SSL Teman-teman bisa di pencarian ya Tulis saja SSH SSL Nanti banyak list Atau banyak website yang menyediakan SSH SSL ya teman-teman Nah disini Ini ada beberapa teman-teman ya Ada My Tunnel Link Lalu SSH Power.net Lalu Ciber SSH Fly SSH VPN UDP.com Lalu SSH Storage Dan masih banyak lagi teman-teman Nah silakan teman-teman Coba saja Satu persatu SSH SSL Yang menurut teman-teman Kenceng ya Jika teman-teman Sudah ada SSH langganan Atau SSH Yang menurut teman-teman Kecepatannya itu stabil Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Supaya teman-teman yang lainnya juga bisa merasakan ya Ini yang versi free Ya teman-teman Oke saya akan coba di My Tunnel Link ya Semoga masih ada slot yang kosong Untuk membuat SSH free ya Oke disini kita pastikan yang protokolnya SSL ya TLS teman-teman Oke pilih yang Singapur ya Karena rata-rata penggunaan SSH itu kebanyakan ya Dari Singapur teman-teman Tentu tidak asing lagi ya Untuk Singapur teman-teman Nah kalau seperti ini Itu Sudah habis teman-teman Oke kita coba lagi Disini juga habis ya Kita coba lagi yang satunya Nah ini masih ada kosong nih teman-teman 72 Sebenarnya banyak ya teman-teman Ada di Open Tunnel juga masih banyak teman-teman Untuk list websitenya ya List website untuk pembuatan akun SSH SSL Oke saya isi sembarang saja Seperti ini Untuk membuat akun SSH SSL Lalu create akun ya teman-teman Semoga bisa Nah teman-teman Ini bisa ya Nah jika disini teman-teman Ya tersedia cuman Host IP addressnya masih hostname Teman-teman ganti dulu Copy ya Copy lalu tulis Host to IP ya Di search pencarian Google lalu hostname to IP Subaya tahu ya IP dari hostname ini teman-teman Nah yang ini Lalu klik log up IP address Nah maka akan kelihatan nih Hostname dari ini Itu IPnya ini teman-teman Kalau kita copy ya Kita copy Lalu masukkan di Extermini ya Di bagian config teman-teman Klik lalu Masukkan disini Oke lalu disini Teman-teman Masukkan username Username ya Masukkan lagi di Masukkan lagi di Username disini Oke Lalu PWnya Kita copy Masukkan PWnya disini teman-teman Ya oke Jika sudah disimpan dulu teman-teman Kita cek Untuk port SSL nya 443 ya Kita lihat lagi Biasanya untuk penyedia SSL nya Untuk port nya itu berbeda teman-teman Ada yang 442 443 Dan masih banyak lagi Dan disini Untuk SSL itu pakai port 443 teman-teman Oke jika sudah seperti ini teman-teman Ini SNI nya dimasukkan ya Atau bug nya Lalu modenya Ganti mode 0 ya Karena kita menggunakan SSL Lalu simpan saja Oke Kita stop dulu Karena saya tadi menggunakan Fames ya teman-teman Oke semoga Connect ya Walaupun yang akunnya free Karena Biasanya saya menggunakan Yang premium teman-teman Ya Yang beli lah Yang bisa 30 hari Dan speed nya Lebih stabil juga Untuk Rekomendasi belinya Teman-teman bisa cek Di deskripsi video ini ya Untuk beli SSL premium Dan ini sudah connect kembali ya teman-teman 200 oke Oke kita coba Refresh Speed nya stabil atau tidak Cepat atau tidak Nih kalau bengong seperti ini Ya Teman-teman bisa ganti Akun SSL nya Nih bengong teman-teman Oke bengong ya Ternyata Gak cocok nih Pake my tunneling Jadi teman-teman bisa ganti Yang lain ya Nih cuman gak Kayak gini Walaupun connect Atau Bisa jadi Bang itu karena bug nya Bisa jadi ya teman-teman Coba tadi Ini jalan lagi Coba kita start lagi Biasanya sih Tunggu beberapa detik ya teman-teman Sampai Connect nya itu stabil Untuk kecepatannya teman-teman Ini dari my tunneling ya Dari server SG Oke ini connect kembali Semoga saja sih ini stabil ya Anggap saja ini sudah stabil ya Yang penting teman-teman sudah tahu Untuk cara penggunaannya Mau baik yang free maupun yang premium ya Oke sekarang kita lanjut Untuk Menggunakan yang namanya Trojan VPN ya Oke yang pertama kita buat dulu Yang free ya teman-teman Bisa dari open tunnel Ya Open tunnel.net Lalu di bagian service Disini ada namanya Trojan VPN teman-teman ya Teman-teman klik Oke tunggu saja Ini Ssnya jalan atau enggak ya Kayaknya enggak jalan Atau speednya yang lemot ya Oke jadi saya akan coba ganti saja ke Balik lagi ke famish ya Biasanya sih saya menggunakan yang famish teman-teman Oke kita coba Ke satu lagi Yang penting teman-teman tahu lah Untuk cara menggunakannya ya teman-teman Kalau Versi yang premium Atau esesialnya premium itu Pasti lancar lah Untuk bugnya itu sesuaikan dengan SC yang teman-teman gunakan ya Nih saya menggunakan famish lagi Oke tuh Ini famish ya teman-teman Lancar nih kalau famish Karena saya Pakai yang premium Beli di Banggeri salut teman-teman Untuk kontaknya Ada di deskripsi video ini ya Oke selanjutnya Teman-teman pilih ke service Lalu pilih trojan ya Trojan VPN Teman-teman tinggal Pakai saja Disini ada slotnya teman-teman Satu hari itu minimal 100 akun Untuk pembuatan ya Masa aktif 30 hari ini Ya lumayan kita buat Yang Indonesia coba Kita create Atau kita buat ya Lalu ini masukkan saja Bebas teman-teman Lalu masukkan bugnya Oke lalu create Oke lalu ini di copy ya teman-teman Sampai Disini Sampai 443 Nah sampai 443 Yang ini copy Sudah masukkan di bagian config Lalu di bagian bawah Sini Nah ya Seperti ini Lalu kita simpan dulu Simpan Oke lalu ini ubahnya Ke mode 2 Kita akan coba menggunakan Yang namanya Trojan ya Trojan VPN teman-teman Oke semoga lancar ya Oke kita stop Lalu kita start Ini sedang Tunggu ya teman-teman Tunggu sampai ini Nah selesai Lalu kita klik start Nah maka akan Modenya sudah berubah Ya Trojan Oke semoga Connect ya teman-teman Semoga connect Walaupun yang free Di howdy juga ada teman-teman Yang Trojan Kalau dari Open Tunnel Itu gak fast connect ya Haru sabar Connect ya teman-teman Kalau dari Open Tunnel Dot net Seperti ini nih Belum tidak ada jawaban Jadi teman-teman tinggal stop Lalu start ulang Seperti ini teman-teman Ini bukan yang premium ya Kalau premium itu pastilah Speednya Stabil dan fast connect juga Ini jika masih seperti ini Kemungkinan Ini harus diganti Ke host to IP ya Pakainya IP Jangan hostname Oke Cara menggantinya pun cukup mudah Teman-teman ya Ini nanti tinggal diganti Seperti ini Kita copy ya Kita copy dulu Lalu ini saya akan ubah ke FAMESH lagi ya Karena untuk Butuh koneksi internet teman-teman Untuk merubah host to IP nya Semoga saja Setelah berubah ke IP Itu connect ya Ini ke FAMESH lagi Oke Kita refresh yang ini Kita akan ubah Oke kita paste Lalu lock up Nah maka akan ketahuan IP nya Kita copy lagi Lalu masukkan di bagian Sini stop dulu lah Config Lalu ini diganti ya Sehingga seperti ini Ini 2 Lalu simpan Lalu klik start Nah maka akan berubah ya Menjadi IP bukan hostname lagi Semoga Bisa lah Kalau pakai IP sih Atau ada masalah Di akunnya Bisa jadi ya teman-teman Karena kita sering Gota ganti lah Harus pilih Nah masih sama teman-teman Belum ada jawaban Jadi kita perlu Yang namanya Ganti Biasanya sih Saya menggunakan di Howdy teman-teman Kalau pakai yang Trojan Coba kita lihat dulu Di sini Tunggu sampai connect lagi Lalu kita pergi Ke Howdy ya Untuk membuat akun Trojan Howdy Ya Howdy ID Oke jika sudah berhasil masuk seperti ini Teman-teman klik Create VPN Lalu ke Howdy Trojan VPN Teman-teman klik Oke tunggu saja Ini sedang loading Disini ada beberapa server ya Ada Brazil Lalu NL Ya pilih Geser saja Untuk memilih Ada SG Ada SG Kita pilih SG Ya teman-teman Ini sebenarnya Sebenarnya opsional ya Nanti Karena untuk bugnya Itu simpannya Di extermininya Teman-teman Oke lalu create Oke jika sudah Ini di copy Sampai 443 saja ya Teman-teman Semuanya 443 Lalu kita masuk ke sini Stop Config lagi Kita ganti nih Paste di sini Lalu modenya 2 Ya teman-teman Pakai yang Trojan Lalu simpan Lalu kita start Semoga dari Howdy ID Ini connect Teman-teman Ingat ya Untuk bugnya Teman-teman Bisa simpannya Disini ya Bug Ini connect Enggak ya Tadi Belum connect Sepertinya Atau kita Coba Untuk Mengganti Bugnya Kita klik start Ini bugnya Sudah saya ubah Kalau versi yang Premium sih Dijamin Teman-teman Dijamin Fast connect Masih Belum ada jawaban Teman-teman Perlu kita Perlu kita Ulang Seperti ini Teruslah Berulang kali Teman-teman Kalau versi yang free Beda Beda banget lah Kalau yang premium Ini connect Teman-teman Ya Connect Seperti ini Sudah connect Coba kita Refresh ya Apakah jalan Walaupun connect Dan ternyata Jalan teman-teman Walaupun harus Extra sabar Extra sabar Untuk Connect Karena ini free Maklum Kalau free Harus Apa adanya Tuh Connect Teman-teman Sudah connect Kalau menggunakan VPN Famesh Teman-teman Tinggal Paste saja Di sini Sama Famesh Seperti ini Famesh SSL TLS Tentu saja Kalau teman-teman Mau beli Bisa Cek di deskripsi Video ini Untuk kontak Gary Salud Teman-teman Itu penyedia Layanan SSL VPN Maupun yang lain Sebagainya Itu ada Ini saya langganan Terus Teman-teman Karena enak Menggunakan VPS Itu Dedicated Server Teman-teman Jadi Enak lah Seperti itu Teman-teman Tinggal Dipaste saja Untuk SSL TLS Di sini Lalu Ubah ke Mode 1 Mode 1 Ini untuk Famesh 0 SSH SSL 2 Trojan Teman-teman Ini saya ubah lagi Ke Famesh Karena saya Menggunakan Famesh saja Lalu kita klik Start lagi Maka akan Berubah ke Famesh Ya teman-teman Di sini Mode pilih 1 Famesh Seperti itulah Untuk cara Menggunakannya Ya Kalau versi yang Free Arab Dimaklumi Ya Kalau Enggak fast connect Ya Jadi harus Ekstra sabar Seperti itu Teman-teman Untuk cara Menggunakan S3 Mini GUI Versi OpenWRT Ya Tentunya Di STB OpenWRT Oke teman-teman Mungkin itu saja Semoga video ini Ada manfaatnya Dan Jangan lupa Untuk Klik Like Comment Dan Subscribe Teman-teman Bye-bye